Amanitips-tipsipsnya dan juga bagaimana menjadi women yang lebih empowered, menjadi perempuan yang lebih bergaya. Karena bukan kita sebagai orang-orang yang menerjauh, karena kita masih yang menerjauh, karena kita masih yang menerjauh. Maksudnya, kan pada jelas semangat ya Bapak Ibu ya, karena kalau gak semangat dijarah ini, gak ada solusi lain. Ibu Ilda, tanyanya apa ya? How to be more empowered women via Ibu ala Ibu Ilda? Oke, first of all, know yourself, like what you said ya. Cintailah diri sendiri, ketahui lah, apa sih your authentic self? Itu siapa? Siapalah masing-masing orang itu, lalu kita lakukan semaksim yang mungkin. Jadi setiap hari kita lakukan do our best, just give our best. 100% kita kasih, percaya kita tidak akan ada penyesalan dalam hidup kita. Thank you. Last but not please, saya sekali lagi ingin menghargai dan tanggung dengan Women Warrior Round ini. Ini adalah salah satu bentuk dari, ya, how women empowered. Dia mencintai hobinya, lari, tapi tidak juga lupa untuk mendonasi. Karena kita percaya dalam watak seorang perempuan itu, dia selalu memiliki kuat hati untuk ulas asih, menolong, beringatkan dobat orang. Dan itu tercinta dari para perempuan yang besok akan berlari sebagai Women Warrior, untuk membantu keluarga-keluarga yang memiliki anak dengan jantung bawah. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para perempuan yang ada di Women Warrior Round. You are the empowered women. And please empower women the way we are, the next women. Thank you. Terima kasih Women Warrior Round. Ini adalah perempuan-perempuan hebat yang bukan hebat untuk dirinya, tapi hebat memberikan impact untuk orang lain. Jadi, karena hidup ini isinya masalah. Masalah kapan kita sedih, masalah kapan kita senang. Tapi jangan lupa para perempuan, happy is not a choice. Happy is a must. Jadi, harus happy supaya kita bisa empowering diri sendiri dan empowering sesama juga semesta. Mudah-mudahan kita semua memberikan semangat seperti Momen Warrior Round yang besok sebanyak 2.500 pembantu sesama. Oke. Terima kasih, teman-teman. Sebelumnya, kita tadi ngomongin Women Empowering Women. Sekarang kita mau diri dari satu cowok yang selalu meng-empower women dan juga meng-lo. Ya, selamat malam. Ini yang seperti yang tergantung bisa gini. Saya ingin menanggapi, tapi asliwala saya adalah mudah-mudahan acara seperti ini. Saya ingat orang-orang yang ada bibirasi WWR ini, itu adalah orang-orang yang tak jantuan. Setahu saya, orang yang mau berbunyi dengan anak-anak yang jantung bawah, ya orang-orang seperti istri saya ini, seperti saya, seperti ibu Satria. yang bukti anak karenan jantung memang kalau dari masyarakat umum, mereka biasanya gak terlalu, ya begitulah karena tidak pernah sakit tapi kalau ke WBR women bodybuilding saya lihat pengurus-pengurus itu adalah orang-orang yang nantinya tersentuh jujur, sejak saya mendirikan yayasan saya dulu galang-dana sendiri tapi semenjak saya kenal mereka saya gak pernah galang-dana lagi mereka yang galang-dana saya tinggal tanyakan tau mereka yang bergerak dan mereka hebatnya lagi konsisten orang bilang oh Pak Heru, kamu orang yang dibagi kuat enggak, saya cuma jembatan mereka itu orang-orang yang dibagi sama Tuhan dan saya memang mungkin kita bisa berharap di luar kota akan ada lagi yang dilakukan seperti mereka, meskipun sulit tapi disini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kita yang terus membantu walaupun mereka ini ini nantinya yang riwayat punya-nya kremen kata dan mereka konsisten itu luar biasa yang mereka apalagi mereka ini seperti yang saya tahu mereka ini mayoritas berdasar dari keluarga ekonomi yang semangat tapi mau kerja saya makan pagi barang sampai jauh 2 malam saya di situ saya kan bodi saya enggak bantu saya bilang wah saya enggak enggak enak badan tapi itu seperti ibu-ibu yang ada kita tahu enggak gimana sampai jam 2 malam teman-teman yang lain juga itu luar biasa mereka menurut saya mereka terlalu-lalu yang dipakai sama terlalu-lalu terima kasih terima kasih